Ya, ganti-ganti perambah hutan di Taman Nasional Kerinci Sebelat Kabupaten Merangin dan Kerinci semakin merajalela. Bahkan kawasan rumah hitam yang dulunya rembon dengan hutan kini sudah habis dirambah oleh eksodus. Ratusan rumah kini berdiri di atas hutan lindung tersebut. Bukan hanya di kawasan yang jauh dari pemokiman penduduk atau jalan lintas. Kini perambah hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat sudah memasuki kawasan yang dikenal dengan rumah hitam. Dimana kawasan yang dulunya rembon dengan kayu-kayu besar kini sudah terang benderang. Dari informasi yang didapat, kawasan Iko sudah dikuasai oleh perambah hutan yang mayoritas merupakan eksodus atau pendatang gelap dari Provinsi Sumatera Selatan. Bukan hanya melakukan pembalakan liar, namun kawasan Iko sudah berdiri puluhan rumah tinggal dan lahan perkebunan. Terkait hal Iko sejak perambahan hutan berlangsung di akhir tahun 2017, pihak balai TNKS menyatukan akan melakukan pembongkaran terhadap pondok bahkan rumah yang didirikan oleh para perambah. Namun faktanya, Iko kini rumah tinggal yang didirikan para perambah semakin bertambah dan tidak ada tindakan dari petugas. Menanggapi hal Iko, Tepalo Bidang TNKS Wilayah 1, Jaya Simbena kembali berjanji akan melakukan razia besar-besaan untuk merobohkan pemokiman yang ada. Ya, tahap-tahap itu sudah kami lalui seperti pemberitahuan, sosialisasi kan gitu kan, apabila ini dapat dilakukan dengan kesadaran, kami lebih senang gitu loh. Kan gitu kan, apabila tidak bersedia, kami bongkar. Terima kasih telah menonton!